Intro GALAL MUSANI FURAHIMAHALLAH WA NAFAĂNA BIHI WALAMIKUM FIDDARAYAN AMIN Tarkul maksiyati afdal min fi'li ta'ah Yatafawatu mururun nas ala syirat gadra istigamatihim ala syariah wa musaraatihim ila ta'afid dunia Kana alhasanul basri sa'alan nasa maafzalul a'mal Fagala ba'duhum alhaj Wagala ba'duhum as-salah Wagala akhar tarkul maksiyah Wagala sadaktah Aumahadha ma'na Ini judulnya Meninggalkan kemaksiyatan Lebih utama daripada melakukan ketaatan Dalam kehidupan itu ada dua Antara to'ah atau maksiyah Antara ingat atau lupa Antara jauh atau dekat Antara mulia atau hina Antara mu'min atau munafik Antara muslim atau kafir Antara maksiyah atau to'ah Lamaksiyah itu Melanggar Perintahnya Allah Perintahnya Rasul s.a.w. Ketika kita melanggar Perintahnya Allah atau Rasulnya Maka itu adalah kemaksiyatan Allah membuat peraturan Nabi Muhammad membuat peraturan Sesuai dengan apa Yang menjadi peraturan Allah s.w.t Lah pelaturan yang telah dibuat Ketika kita langgar Setengah pun Tetap kita diramakan Orang yang bermaksiyat Apalagi full penuh Setengah aja Kita sudah dianggap bermaksiyat Apalagi satu perbuatan Maka Sudah pasti itu adalah Kemaksiyatan Lah kemaksiyatan ini Wajib kita jauhi Wajib kita tinggalkan Karena kemaksiyatan itu Mengundang murkanya Allah Karena murka Akhirnya akan mendapatkan Azab Di nerakanya Allah s.w.t Jika kita ingin terhindar Daripada azab Mau tidak mau Harus meninggalkan Kemaksiyatan Kecilnya atau Besarnya sedikitnya Ataupun Banyaknya Dan kemaksiyatan ini Menjauhkan kita Daripada rahmatnya Allah Sehingga membuat kita Malas Dalam melakukan Ibadah ketaatan Di bertambah kemaksiyatan Yang kita lakukan Membuat kita Bertambah Berat Bertambah Jauh dari kebaikan Kalaupun masih berada Di dalam kebaikan Pasti Ia tidak dapat Merasakan Nikmatnya kebaikan itu Dia tetap Solat lima waktu Di musolah Atau di masjid Dia tetap menghadiri majlis Tidak meninggalkan Tetap hadir Solawatan Misalnya dan lain sebagainya Tapi dia tidak bisa Menikmatinya Tidak bisa Menikmatinya Nah orang yang tidak Bisa menikmatinya Itu meninggalkannya Tidak akan ada Rasa rugi Dalam dirinya Tidak ada rasa rugi Dirinya Kenapa? Oh dia tidak merasakan Makanan Makanan Kalau kita tidak bisa Merasakan Walaupun orang Ngomong enak Enak Tapi dia tidak bisa Merasakan Kalau itu enak Maka dia meninggalkannya Tidak ada Rasa kehilangan Tidak ada rasa kehilangan Kenapa Dia tidak merasakan Nikmatnya itu Makanan Tapi kalau orang yang Bisa merasakan Beda Dia akan merasa Kehilangan Ya Allah Emani Ruginya aku Terlambat Tidak dapat Dan yang lain Sebagainya Kenapa? Dia merasakan Tapi yang tidak merasakan Tidak hadir Majlis Satu kali Dua kali Biasa Tidak ada yang Dia rasa hilang Kenapa? Dia tidak bisa merasakan Nikmatnya Dia tidak merasakan Ketenangan Rauhaninya Ketenteraman jiwanya Dia tidak bisa merasakan Sehingga apa? Dia meninggalkan Satu kali Dua kali Tiga kali Bahkan mungkin Satu bulan Dia Tidak ada Rasa Ada rasa hilang Sesuatu dari dirinya Tidak ada Biasa Kenapa? Dia tidak bisa Merasakan Sama dengan Orang yang sakit Tidak bisa merasakan Apapun Itu apa? Orang yang bermaksiat Jangankan Bermaksiat Berkeinginan Melakukan Kemaksiatan Sudah menghilangkan Nikmatnya Ibadah Lezatnya Munajat Baru Berkeinginan Belum melakukan Apalagi Kalau sudah Melakukan Makanya Wajib Kemaksiatan Itu Ditinggalkan Nah Meninggalkan Kemaksiatan Itu jauh Lebih Afdal Lebih utama Daripada kita Melakukan Ketaatan Daripada kita Membaca Al-Quran Daripada kita Sholat Daripada kita Bersedekah Meninggalkan Kemaksiatan Itu lebih Afdal Kita Sholat Tapi Melakukan Kemaksiatan Ini Kemaksiatan Itu Misalnya Sholat Kita Tidak Diterima Kenapa Khusyuk Tidak Mungkin Tidak Mungkin Dia khusyuk Tidak Diterima Sholat Walaupun Dia Dicatat Melakukan Kewajiban Tapi Tidak Diterima Begitu Juga Doanya Dan Yang lain Sebagainya Tapi Kalau Dia Bisa Meninggalkan Kemaksiatan Satu Demi Satu Maka Itu Lebih Afdal Jadi Ketika Dia Berusaha Meninggalkan Kemaksiatan Daripada Melakukan Ketaatan Ketaatan Disini Dalam Arti Kesunahan Bukan Kewajiban Maka Lebih Afdal Meninggalkan Kemaksiatan Maka Lebih Afdal Meninggalkan Kemaksiatan Lah Orang Itu Berbeda Nanti Ketika Melalui Sirot Masing-masing Dari kita Ini Keadaannya Ketika Melalui Jembatan Sirot Itu Tidak Sama Berbeda Karena itu Dikatakan Ada yang Merangka Ada yang Bergelantungan Ada yang Jalan Ada yang Lari Bahkan Ada yang Seperti Kilat Lah itu Semuanya Bagaimana Terjadi Perbedaan Orang yang Melalui Jembatan Tentunya Perbedaan Itu Terjadi Gadra Istiqamatihim Alas Syariah Dengan Kadar Ukuran Istiqamahnya Mereka Menjalankan Syariah Beda kan Jembatan Di dunia Aja Orang yang Melewatinya Ada yang Jalan Ada yang Naik Sepeda Ada yang Naik Motor Ada yang Naik Mobil Lah Tentunya Bisa Melalui Jembatan Ini Berbeda Siapa Dulu Yang Sampai Siapa Yang Menyalip Yang Jalan Kaki Tentunya Akan Disalip Dengan Yang Bersepeda Yang Bersepeda Disalip Dengan Yang Memakai Motor Yang Maka Motor Mungkin Disalip Dengan Memakai Mobil Mobil Pun Berbeda Ada Mobil Muatan Berat Ada Mobil Muatan Ringan Yang Muatan Berat Ini Akan Disalip Dengan Yang Muatannya Ringan Begitu Juga Yang Naik Sepeda Ontel Ada Yang Naik Orang Tua Ada Yang Anak Muda Yang Tua Akan Disalip Dengan Yang Muda Berbeda Ini Jembatan Di Dunia Sama Di Siratul Mustaqim Sirat Jembatan Itu Yang Terhentang Di Atas Neraka Jahanam Orang Yang Melalunya Berbeda Lah Perbedaan Itu Terjadi God Istiqomah Himal Syariah Bagaimana Dia Istiqomah Di Dalam Menjalankan Syariah Nah Kita Yang Hadir Tidak Sama Di Dalam Menjaga Salat Lima Waktu Tidak Sama Ada Yang Nyantai Nunggu Azan Baru Berangkat Ada Yang Nggak Nunggu Azan Sebelum Azan Dia Sudah Berangkat Ada Yang Di Antara Azan Dan Komat Baru Dia Berangkat Ada Yang Bahkan Sudah Komat Baru Berangkat Nggak Sama Lah Kalau Nggak Sama Lah Itu Menjadikan Perubahan Menjadikan Perbedaan Ketika Kita Melalui Syarat Begitu Juga Wamusharaatim Ilah To'afid Dunia Bagaimana Ia Segera Melaksanakan Ketaatan Di Dunia Ada Yang Habis Kegiatan Kegiatan Yang Lain Itu Nyantai Habis Kegiatan Menuju Kegiatan Yang Lain Itu Nyantai Misalnya Ini Ada Yasinan Setelah Yasinan Ini Ada Pengajian Misalnya Ini Habis Yasinan Ada Yang Langsung Kepengajian Buyar Cepet-cepetan Berangkat Kepengajian Ada Ada Yang Enggak Buyar Pulang Dulu Makan Dulu Baru Berangkat Kepengajian Ada Enggak Enggak Makan Ngobrol Dulu Sebentar Ngobrol Dulu Sebentar Baru Berangkat Lo Enggak Sama Yang 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 Berangkat Lebih Awal Yang Lebih Dulu Dia Akan Mendapatkan Pahala Lebih Banyak Karena Dia Berada Di Tempat Pengajian Lebih Awal Daripada Yang Terlambat Gak Gak Sama Faham Ini Tidak Sama Jadi Berpindahan Gak Nyantai Saya Turung Engkuk Kan Mulai Ceramanya Jum Sekian Nyantai Disik Nyantai Dia Ngobrol Dulu Jum Lihat Jam Terus Terus Ramai Baru Berangkat Ada Yang Gak Pulang Makan Dulu Menikmati Hak Apa Bingkisan Daripada Tahlilan Tadi Misalnya Baru Berangkat Ada Enggak Eman Berangkat Duluan Sehingga Dia Bisa Mungkin Baca Salawat Di Tempat Itu Atau Berdikir Dan Sebagainya Loh Dia Mendapatkan Pahala Nah Ini Perbedaan Ini Itu Yang Bisa Membedakan Nanti Ketika Kita Melalui Sirat Karena Itu Imam Hassan Al-Basri Pernah Bertanya Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Yang ada Di hadapannya Amalan Apa Yang paling Afdol Ada Menjawab Haji Tentunya Saat Itu Ketika Ditanya Dijawab Haji Mereka Mengeluarkan Dalilnya Al-Quran Hadith Nabi Dan Sebagainya Yang lain Menjawab Solat Mengeluarkan Ayat Al-Quran Hadith Dan Sebagainya Ada Yang Menjawab Sedekah Ada Menjawab Ini Ada Menjawab Itu Ada Menjawab Tarkul Maksiyah Jadi Bukan Haji Bukan Solat Bukan Sedekah Bukan Ini Dan Itu Dijawab Tarkul Maksiyah Meninggalkan Kemaksiatan Langsung Kata Imam Hadith Sedekah Benar Kamu Benar Kamu Ini Dalil Meninggalkan Kemaksiatan Itu Lebih utama Daripada Melakukan Ketaatan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufiq Kekuatan Kepada Kita Dapat Meninggalkan Kemaksiatan Kecilnya Besarnya Sedikitnya Dan Banyaknya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjauhkan Kita Dari Kemaksiatan Seperti Allah Menjauhkan Antara Barat Dan Timur Yang Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelamatkan Kita Dari Kemaksiatan Yang Dapat Menyebabkan Kita Mendapatkan Murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Muhammadun Ashraful A'rabi Wal-Ajami Muhammadun Khayru Ma Yamshi Ala Qadami Muhammadun Basitul Ma'rufi Jami'uhu Muhammadun Sahibul Ihsani Wal-Qarami Muhammadun Tajurus Lillahi Qatibatan Muhammadun Sadikul Al-Aqwali Wal-Qalimi Muhammadun Sabitul Misaki Hafidhuhu Muhammadun Tayyibul Akhlaqi Wa Syiyami Muhammadun Ruwiat Bin Nuritinatuhu Muhammadun Lam Yajal Nuran Minal Kidami Muhammadun Hakimun Bil-Adlidu Sharafin Muhammadun Ma'dinun In'ami Wal-Hikamin Muhammadun Khayru Halki Allahi Min Mudarin Muhammadun Khayru Rasul Lillahi Kullih Min Muhammadun Dinuhu Hakkuna Dinubi Muhammadun Mujmilan Hakkuna Alamin Muhammadun Zikru Ruhun Lianfusina Muhammadun Shukru Fardun Alal Umami Muhammadun Zinatu Dunya Wabajatuh Muhammadun Kashiful Ghummati Wadzulam Muhammadun Sayyidun Tabat Manakibuhu Muhammadun Soghuhu Rahmanu Bin Amin Muhammadun Soffatul Barri Wahiratuhu Muhammadun Tahirun Wasatiru Tuhami Muhammadun Dahikun Liddayfi Mukrimu Muhammadun Muhammadun Jaruhu Wallahi Lam Yudhami Muhammadun Tabati Dunya Bibaasatihi Muhammadun Jabil Ayati Walhikami Muhammadun Muhammadun Yawm Yawm Baasin Nashi Shafi'una Muhammadun Nurul Hadim Nazulami Muhammadun Kaimun Lillahi Zuhimami Muhammadun Khatimun Lirrusli Kullihimin Walhamdulillahi Rabbil A'lamin Allahumma Salli Allah Salat Al-Azal Makhlubatik Sayyidina Muhammadin Al-Ali Wasabi Wasallim Adada Maklumatik Wa Midada Kalimatik Ulam Zakaraka Wadzakar Zakirun Allah Fala Zikrika Wadzikri Il-Ghafilun Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Wasabi Wasallim Adada Maklumatik Wa Midada Kalimatik Ulam Zakaraka Wadzakar Zakirun Wa Fala Zikrika Wadzikri Il-Ghafilun Allahumma Allahumma Salli Wadzala Salatin Wadzikri Il-Ghafilun Sayyidina Muhammadin Rabbi Rabbi Wafiqna Wawafikum Lima Tertadi Kowlan Wafi'lan Karama Warzikil Kula Halalan Da'ima Wa Ahil La Adkia Ulama Nah Allahumma Al-Khayr Wadzikri Wadzikri Rabbana Wasallim Wadzikri 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah